Ya, pasca selesainya evakuasi rangkaian gerbong komuter lain yang bertabrakan Rabu Sore operasional komuter lain Jabodetabek pagi tadi mulai berangsung normal kembali. Dampak tabrakan dua kereta rel listrik atau komuter lain lintas Jakarta Bogor pada Rabu Sore kemarin di Stasiun Juanda Jakarta Pusat sempat membuat aktivitas komuter lain Jabodetabek tidak beroperasi, mulai dari Stasiun Manggarai hingga menuju Stasiun Jakarta Kota. Atas kejadian tersebut, pihak kereta api Indonesia mengevakuasi 20 gerbong yang dimulai sejak kemarin sore yang berakhir 15 jam kemudian. Bersamaan dengan upaya untuk menarik kereta atau mengevakuasi kereta. Jadi sekarang kita tinggal menunggu KA atau KRL pertama yang akan melintas di jalur ini. Mulai pagi tadi, operasi komuter lain Jabodetabek yang menuju Stasiun Jakarta Kota berangsur normal kembali. Dalam peristiwa tabrakan sesama komuter lain terdapat 45 korban luka, di mana masih ada 12 korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Husada serta RSPA Degatot Subroto Jakarta Pusat. Belum diketahui penyebab terjadinya tabrakan sesama komuter lain di Stasiun Juanda Jakarta. Dari Jakarta, Shirley Pertias, Karolino Lamba memberitakan.